Selamat datang kembali di channel Pernayat Trader, di video kali ini saya Kamal Isha untuk perkaman pergerakan ISG dan juga ada 11 saham, sektor finance, bank-bank second lender, pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, ke enam PNBS, ke tujuh PNLF, ke delapan PNBN, ke sembilan Penin, ke sepuluh Cepin, dan terakhir BNII. Langsung saja ke indeks, indeks hari ini ditutup di harga 6.879, terkoreksi 0,52%, tapi biasanya Google Finance ini delay, kalau di Hotz Mira itu tutupannya di 6.900, berarti di markup naik ya, untuk ISG, dan transaksi hari ini cukup besar di 11,2 triliun, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG-nya tutupannya di 6.900 pas, jadi ya hijau ya, oh enggak, enggak hijau, open-nya di berapa nih, open-nya di 6.904, berarti terkoreksi tipis tadi ya, 0, berapa, 0,21. Dengan kondisi seperti ini, ya belum kemana-mana, ISG, konsol-konsol, dan berpeluang, ya menurut saya, jebol juga tuh nanti, 6.840, ada peluang nih bisa patah, ya ini kan ada pola symmetrical triangle potensi enggak. Kalau kita melihat histori tahun-tahun sebelumnya, 5 tahun kebelakang, Bapak Ibu bisa lihat di seasonality-nya, ISG tuh biasanya merah di September, tapi siapa tahu September 2023 pecah rekor dia hijau, ya, akhirnya dia tembus resistennya ini, 6.960, kita lihat aja, seminggu ke depan, ya atau minggu terakhir Agustus nanti gimana arahnya. Tapi indikasinya, ISG kalau sudah di bawah EMA 200-nya di bawah 6.835, lemah, siap-siap koreksi, mungkin bisa ke 6.650 dulu, buat si low-nya, atau kalau kita hitung ya, mungkin biasanya tuh turun 2-3% lah, ya sekitaran inilah, kalau dari harga sekarang ya, sekitaran 6.644, kalau dia turun bulanannya ya, coba kita lihat historinya. Ini gambaran ISG ya, 2022 waktu itu September ya, September koreksinya tipis aja tuh, 1.29%, kita lihat September 2021 koreksinya 7% lumayan ya, eh 2020 yang 7%, 2021, oh hijau dia 2021, Oktober hijau, koreksinya cuma di November. Nah kita lihat aja ya, gimana kondisinya, kalau melihat 2019, oh 2019 pas ambrol ya, ini koreksinya, 2019 tadi salah-salah, maaf, 2019 koreksi tipis, 2,52%, 2018 koreksi tipis, 0,3%, ya segitu-gitulah. Berarti kita lihat aja, ini gambarnya kan memang ada pola Patanplek, cuman masih jauh ya, masih 2 minggu lagi, 14 hari perdagangan. Ini kan ada pola Patanplek ya, kalau dia bisa tembus bergerak di atas 6.970, bisa jadi. Nggak ada merah ya, di September. Cuman ya itu, hati-hati kalau dia di bawah 6.800, 1-2 minggu ke depan di bawah 6.800 tuh, ya potensi ke bawah untuk ISK. Kalau memang mau bertahan, kalau bisa Jumat besok ya tembus 6.900, minimal ya, atau dia breakout trend line down trendnya ini, sekitar 6.926, berarti harus naik sekitar 1% lah, atau 1.0,27%. Jadi seperti itu aja, ya itu tapi masih jauh ya, masih 2 minggu, kita lihat aja 1 minggu ke depan bagaimana perkembangannya ISK. Tapi kelihatan kan ISK itu konsolidasi, nggak kemana-mana, 1 kali merah, 1 kali hijau. Ya tek-tok-tek-tok konsolidasi aja, ada yang ditunggu sepertinya. Entah nunggu mau naik tinggi atau jebol bawah. Seperti itu, ISK langsung saja kasar pertama, ada BJTM yang ditutup di harga 660 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja keterikannya, BJTM belum kemana-mana juga kalau kondisi seperti ini ya. Kecuali kalau BJTM ini ya, kecuali ISK tembus 6.960, baru gerak tuh BJTM. Kemungkinan besar ya, kalau ISK nggak kemana-mana, apalagi terlihat dari volume. BJTM itu volumenya makin berkurang, nggak ada tenaga juga mau naik. Jadi kalau untuk BJTM, saham lambat gerak, sabar aja menunggu. Kalau berminat, tadi masih sama skenario-nya. Misalnya, ISK jelbol, 6.800. Maksimal penurunan BJTM menguji trend line downtrendnya ini sekitaran 660. Itu aja. Terlalu banget kalau dia sampai turun 10%. BJTM seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BJBR yang ditutup DG-1185 terkoreksi 0,83%. Langsung saja ke teknikannya, BJBR juga belum kemana-mana, tapi dia koreksi volume kecil mungkin nggak hari Jumat nanti ditarik naik. Karena besok tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Jadi bursa libur satu hari, setelah itu Jumat. Kalau dilihat polanya sih ada peluang naik untuk BJBR. Kita lihat aja minggu depan. Ada akum, walaupun nggak terlalu signifikan, MSCD-nya juga mulai melandai ke atas nih. Mau Golden Cross kayaknya nih. Nih, ya mulai menyempit. Ada peluang lah kalau dilihat koreksinya volume kecil. Untuk BJBR, tapi ya naik-naik terbatas lah. Kecuali memang ada news positif atau apakah tentang emiten-nya, story-nya. Ya mungkin bisa aja naik 5%, 6%. Tapi kalau biasa aja nggak ada story yang cukup signifikan. Mungkin naiknya tuh 1-2%. Itu pun ya mentok-mentok 1200 itu diuji oleh BJBR. 1220 maksudnya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada bris yang ditutup di agak 1705. Ntar koreksi 1,15%. Langsung saja ke teknikannya bris, koreksi. Dan mungkin nggak naik. Kalau kondisi seperti ini, mestinya masih bisa naik. Kalau Bapak-Ibu mau spekulasi buy, support-nya yang dipakai tetap support 2. Ya menurut saya yang validasi untuk bertahan kalau nggak mau pola dead cat bond. 1650 itu. Atau 1640. Dari sekarang berarti 50-50. Ya maksimal 5% Bapak-Ibu cut loss kalau mau beli. Tapi disclaimer ya. Target pop it 5% juga. 1800-an. Dan stop loss-nya nggak sampai 5% tuh. 4% aja. Ya sekitar itulah 5%. Ya wrist reward berarti 1 banding 1. Menarik nggak? Harusnya masih oke ya. Tinggal lihat sore nanti bagaimana kondisi brox zoom-nya. Cuman kan dia ini koreksi hari ini volume kecil. Eh mas CD sudah golden cross mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga meningkat. Semestinya ada lanjutan kalau ISG mampu hijau Jumat. Seperti itu untuk bris. Langsung saja akan saham selanjutnya. Ada agro yang ditutup DG 372. Tar koreksi 0,53%. Langsung saja ke technical-nya. Agro candle-nya hammer terbalik. Volume besar. Lebih ke white NC dulu. Untuk agro. Karena harga sekarang tuh harga-harga nangguh. Antara dia bener mau naik. Atau ya pola dead cat bone. Perlu hati-hati tuh. Untuk agro. Jadi seperti itu aja. Untuk agro belum menarik. Kalau menurut saya lebih menarik tadi bris. Ya. Bris itu kan menarik tuh. Wrist reward-nya juga oke. Wrist reward 1 banding 1. Kalau agro agak nangguh harganya. Ya idealnya memang support belinya itu di sekitaran 350. Ini. Nah itu menarik. Tapi dia gak nyampekan nyampe 360 aja dari bond. Tapi tanggung. Kalau beli di 372 itu. Support minornya itu di 360. Cuman nanggung lah. Kalau beri harga sekarang. Tapi. Ya bisa aja profit kalau nekat. Ya. Siapa tahu memang ditarik naik. Jadi seperti itu. Untuk agro. Langsung saja kesempatan. Selanjutnya ada BBKP yang ditutup dia ke 98. Menguat 1,03%. Langsung saja ke teknikannya. BBKP. Sudah di atas 100. Oke. Jangan sampai balik di bawah 97 lagi. Itu aja. Kalau bapak ibu nekat beli. 96. Tutup di bawah itu. Tinggalin. 96 aja tinggalin. Ya. Ini kan dia bertahan di atas 96. Ya 96. Berarti 95 lah. Tinggalin aja. Kalau mau lebih konfirmasi ya 90. Kalau berminat. Tapi. Lebih aman. BBKP itu. Kalau sudah bergerak di atas 100. Itu oke. Ya. Di bawah itu rawan. Jadi seperti itu. Untuk BBKP. Belum bisa mengkonfirmasi. Candle-nya juga kurang bagus. Kalau model-model lagi BBKP ini. Ya. Saya biasanya ya tunggu di atas 100 aja. Tunggu. Bergerak beberapa hari di atas 100. Kayaknya aman mah. Baru spekulasi buy. Seperti itu. Ya. Untuk BBKP. Langsung saja ke selanjutnya. Ada PNBS. Yang ditutup di harga 60. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PNBS. Ya. Sekarang memang di area support. Yang mestinya dijaga. Hati-hati. Kalau jebol itu. Tapi dengan kondisi seperti ini. Sepertinya kurang oke ya. Pergerakannya. Tapi kalau Bapak Ibu berminat. Ya. Silakan juga. Nggak ada yang salah. Tapi kalau ini jadi indikasinya ini bisa jadi double top. Seperti ini. Nah. Itu bahayanya. Ya. Pokoknya ya. Kurang menarik lah kalau BNBS ya. Lebih ke WNC. Tapi kalau mau spekulasi buy. Ini area support. Silakan aja ya. Nggak ada yang salah. Kalau support kuatnya ya 55 ini. Tapi ya mending. Kalau Bapak Ibu mau. Ya 58. Turun di bawah 60 aja. Tinggalin dulu. Daripada nunggu lama. Ya. Untuk BNBS langsung saja ke selanjutnya. Ada panel F yang ditutup DG 306. Tarkoreksi 1,92%. Langsung saja ke technicalnya. Panel F di atas 300 masih aman. Kalau dilihat konsolnya ini. Ya ada peluang bisa naik ke atas. Seperti ini gambar. Ini ada pola. Bisa jadi pattern flag atau symmetrical triangle. Kelihatannya dia itu mempertahankan terus 300-nya. Nah. Kondisi seperti ini. Mestinya. Kalau sampai panel F turun lagi di bawah 300. Ya gagal. Pokoknya tutup di bawah 300 itu gagal. Nggak boleh lagi dia turun. Ya. Paling nggak ya minim-minim konsolidasi aja di atas 300. Kalau jebol. Jelek. Untuk panel F. Seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup DG 1360. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke technicalnya. PNBN. Dan kondisi seperti ini lagi membentuk swing low-nya. Ya semoga aja bertahan. 1.300 itu supportnya sama. PNLF 300. PNBS 60. Pokoknya kalau mereka ini jebol support. Rata-rata jebol support. Yaudah indikasinya lemah. Harus dijaga. Ingat aja itu. Grupnya Panin nih ya. Supportnya PNBN 1.300. PNLF 300. PNBS 60. Jebol. Gagal. Itu aja PNBN. Kalau mau menaik ya harus naik. Nggak ada boleh jebol support. Indikasinya jelek kalau mereka jebol support. Ya. Seperti itu. Untuk PNBN. Target PNBN nih. Kalau dia bisa nge-swing lagi. Ya 1.500 itu. Ada potensi upset minimal 10%. Atau 5% dulu lah. Ya. Targetnya sekitar itu. 5-10%. Target PNBN nge-swing atas. Kalau dia jalan. Ya. Seperti itu. Untuk PNBN. Langsung saja akan selanjutnya. Ada peninnya ditutup DG 1100. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja akan teknikannya. Penin juga harus bertahan di atas 1100. Kalau sampai Jumat besok. Koreksi aja 2%-3%. Udah dikasinya lemah. Ya. Jadi sama. Grup-grup PNBN. Sekarang di area support. Jebol support. Tinggalin aja dulu. Untuk tren jangka pendek. Tapi kalau Bapak Ibu mau hot. Lebih sabar. Lama menunggu. Silahkan nggak pakai stop loss. Nggak ada yang salah. Ya. Seperti itu. Penin. Langsung saja akan selanjutnya. Ada Cepin. Yang ditutup malah menguat 3,07%. Kargan 670. Langsung saja ke teknikannya. Cepin. Langsung saja ke teknikannya. Cepin ya mantu dari support. Cuman belum konfirmasi juga. Kondisi seperti ini. 650. Eh. 640 itu support. Resistennya saat ini di 700. Konsolidasi. Dan sama. Kalau dia balik ke arah jebol support. Jelek juga. Cepin kan sudah membentuk candle bullish angle pink. Ya. Candle hari ini jadi mother candle. Menutup penuh candle sebelumnya. Setelah dia 4 hari turun. Menariknya Cepin ini konsolidasinya oke. Jadi mestinya Cepin nggak turun di bawah 650. Tapi ya tadi takutnya. Saham-saham besar panin itu jebol support. Ya balik ke arah juga bisa Cepin. Cepin ini sebenarnya sudah oke ya. Ada peluang itu seperti BNGA. NISP. Yang naik-naik tinggi ya. Karena fundamentalnya membaik. Dan juga dari beberapa puluh tahun. Dia akhirnya bagi dipiden. Harusnya itu oke. Bisa sih bisa tembus. Resisten ya. Masih bisa mengarah ke 700. 720. Untuk Cepin. Itu pandangan saya untuk Cepin. Menarik sebenarnya Cepin di atas 650. Pokoknya kalau jebol itu ya. Sementara turun dulu ke bawah. Ya. Harus bertahan lah Cepin. Tapi karena tutupan hari ini di harga tertingginya menarik. Ada peluang lanjut. Ya. Untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Atau saham terakhir. Ada BNII yang ditutup di harga 280. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikannya. BNII di atas 280. Masih aman. Kalau Bapak Ibu berminat. Tapi kalau melihat support kuatnya itu. Yang menjadi toleransinya itu 270. Ya. Kalau mau bagus ya BNII. Kalau bisa. Cuma lusa. Tembus 290 dulu lah. Kalau dia bisa naik 5%. Bagus tuh. Atau minggu depan ya. Pokoknya naik 5%. Kalau dilihat dari time frame weeklynya. Ada koreksi. Minggu ini kalau misalnya. Gak mampu tembus 290. BNII sebenarnya udah bagus. BNII kalau bisa tembus 290-nya. Minggu depan. Ya. Atau minggu ini. Dan yang paling penting. BNII jangan turun di bawah. M200-nya. Di time frame weekly. Di 270. Gagal lah. Kalau dia menjebol 270. Harusnya ini bisa jadi swing low. Dan dia bisa nge-swing atasnya lagi. Targetnya masih sama. 300-310 itu. Ternyata dekatnya. Untuk BNII. Seperti itu. Cukup sampai disini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman. Yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bernetrader ini bermanfaat. Dan bisa menjadi bang pertimbang Bapak Ibu. Dalam membeli. Menyimpan dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol subscribe. Dan nyalakan channel. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan. Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman. Yang baru belajar trading. Masih bingung memilih saham. Bingung membuat trading plan. Bisa join trading bersama Bernetrader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya. Dan dibuatkan trading plan-nya. Beserta chat-nya. Dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik. DM Instagram Bernetrader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Dan semoga bisa terus. Cuan. Terima kasih telah menonton.